Saya ditodong oleh Pak Tegjong Naibah untuk menyampaikan kata sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sederhana untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kedajikan Yang termurmat, Habab Keserah Jakarta Selatan Mohon maaf kita berkenalan lagi lanjut Bapak Seluruh belajaran dari Kota Jakarta Selatan Dan juga Bapak dan Ibu RT, RW, Pak Lurahnya di depan Dan juga seluruh pengurus GMAHK Pasan Bindu Izinkan saya menyampaikan beberapa pesan dalam kesempatan ini Pertama saya mengucapkan terima kasih Karena saya diundang oleh Pak Tegjong Sebetulnya Pak Kak Kambil tidak memberikan disposisi untuk saya Karena saya juga diundang Jadi saya tidak berbicara untuk mewakili Pak Kak Kambil Tapi saya berbicara atas nama jabatan saya Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada khususnya Lurah dan juga seluruh kapal keserah juga yang sudah memberikan INB Khususnya untuk lingkungan yang sudah memberikan izin untuk GMAHK melakukan peribadatan Ini betul-betul merupakan suatu wujud Bahwa maju kotanya bahagia warganya Jadi itu salah satu foto dari Gubernur DKI Jakarta Bahwa inilah sudah diwujudkan Bagaimana warga kami Warga gereja khususnya Yang memang bagian tugas Solusi saya adalah melakukan pembinaan terhadap gereja-gereja Dan umat Kristiani yang ada di Provinsi DKI Jakarta Jadi ini sudah diwujudkan Dan saya mengucapkan terima kasih banyak Untuk warga khususnya Karena memang 60-90 itu harus terpenuhi Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir disini tidak merekomendasi Atau tidak memberikan pernyataan untuk menyentuhi bahwa GMAHK ini ada di lokasi ibu bapak sekalian Mereka tidak akan dapat peribadatan Tapi inilah wujud, satu wujud bahwa kerugunan antar umat beragama Di lingkungan GMAHK ini Sudah nyata Jadi saya berterima kasih banyak Dan saya berpesan khusus untuk GMAHK Apa yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah khususnya Dari wali kota Jakarta Timur Dan ini harus betul-betul di Jakarta Timur, Jakarta Selatan Karena saya baru dengan Pak Anwar Jadi maaf Dengan Jakarta Selatan ini Ini harus terus dirawat Dan harus terus Apa artinya Harus terus dijaga hubungan baik Dengan baik itu pemerintah Maupun dengan masyarakat Jadi tetap harmonis Tetap menjaga hubungan baik dengan lingkungan Karena ketika kita sudah tidak lagi harmonis Itu akan memunculkan satu persoalan Dan itu akan membuat rekod kabar peseranya Begitu ya Maksudnya Pak Lurahnya Pak Lurahnya yang sehat seperti saya Pak Lurah dan Pak Kamat Barangkali Ada satu titipan pesan saya sudah Karena ada satu gereja yang belum terselesaikan sampai saat ini Saya rasa Bapak tahu itu tetangga dari sini Barangkali saya selalu pemimpin Kristen Memohon dengan sangat Artinya ketika tadi perjalanan GMAHK ini sudah begitu panjang dan selesai Saya juga sangat berharap dengan tetangga dari GMAHK ini Jadi inilah satu kolaborasi antara Menterian Agama dan Pemprov TKI Jakarta Apa yang sudah menjadi kewajiban kami Itu kami laksanakan dan ada hasilnya Dan tidak akan pernah bisa berjalan sendiri Kalau tidak akan pernah berhasil Jika gereja juga harus bisa bersahabat dengan semua orang Jadi saya rasa itu kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Om Swasya, Stulun, Namo Buddhaya Selamat berbajikan Terima kasih